MySpace.com itu adalah situs sosial bookmark khusus para musisi. Biasanya dia mempromosikan musiknya yang baru, yang baru di launching, kegiatan tournya, dan lain sebagainya. Tentunya banyak juga yang ingin mengetahui kegiatan para musisinya yang menjadi idolanya. Ingin tahu pergi kemana, ingin mengetahui juga tentang musiknya yang terbaru. Sehingga ini menjadi media pertemuan yang sangat bagus. Kalau seandainya situs sudah menjadi media pertemuan yang sangat bagus, pastinya memiliki domain rating yang tinggi. Nah, kalau sudah memiliki domain rating yang sangat tinggi, waktunya kita gunakan sebagai backlink profile. Yuk, kita lakukan sekarang. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, saya juga sehat hari ini. Dan dengan senang hati saya akan berbagi informasi tentang membuat backlink di MySpace. Kenapa di MySpace? Karena MySpace adalah media yang sangat bagus menurut saya ya. Karena di sana banyak artis yang berbagi informasi tentang albumnya, tentang apapun yang dia share di MySpace di sini. Jadi tentunya banyak pengunjung, banyak yang melihat, dan pastinya nilai page ranknya pun juga naik. Seperti apa kekuatan domain rating dari MySpace? Sebelum menuju kepada proses pengecekan status, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bagi rekan-rekan kita yang sedang sakit hari ini, diberi kemudahan untuk segera sembuh oleh Allah SWT. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Amin ya Allah. Baiklah, langsung menuju ke situs, menuju ke Chrome saya untuk melakukan pengecekan. Seperti apa status dari MySpace ini? Kita cek ya. Oke, ternyata 92. Besar sekali. Dan kalau angka di atas 9, itu sudah luar biasa. Pasti sangat gurih. Apalagi backlinknya itu ada 679, dengan 82% Dufolo. Luar biasa. Wajib dipakai sebagai media backlink profile. Seperti apa caranya? Langsung saya kecilkan terlebih dulu gambar saya. Dan kita fokus ke situs MySpace. Dimana untuk melakukan pertama kali, seperti biasa kita harus melakukan sign up. Saya sign up di sini. Saya join via email. Kemudian saya tulis full name saya. MeTime to change. Username-nya. MeTime. DC. Email-nya adalah MeTime channel. Kemudian saya adalah laki-laki. Oke. Tanggal bulan. Tanggal 1.1970. Saya ganti saja. Saya bukan robot dan saya setuju dan create account. Sangat sederhana sekali. Siapakah saya? Saya seorang blogger. Saya seorang penulis. Ya, saya menulis artikel. Saya membuat film ternyata. Membuat film lewat ini. Pakai Mofofi dan pakai macam-macam yang bisa saya gunakan tampil pada saat ini. Ya. Saya diminta untuk melakukan proses verifikasi di alamat email saya. Saya buka terlebih dahulu alamat email saya. Apakah MySpace sudah masuk? Dan saya diminta untuk melakukan verifikasi. Ya. Akun saya sudah selesai terbuat. Oke. Saya kecilkan biar tidak mengganggu suaranya. Langsung saja saya menuju ke midtime to change untuk melakukan proses setting. Seperti apa proses settingnya. Di sini tambahkan lokasi saya. Lokasi saya. Oke. Terlebih dahulu tulis secara singkat. Siapa saya? I am. An internet marketer. Internet marketer. Oke. Di mana lokasi saya? Lokasi saya di Surabaya. Surabaya Indonesia. Nah. Di sini lah letak. Blogspot saya. Yang akan saya gunakan sebagai backlink. Ketikan. HTTPS.2 Slash slash. www.halimpe.com Ini adalah alamat email saya. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Disimpan. Kita cek. Seperti apa statusnya. Seperti biasa. Saya klik langsung di sini. Dan ini adalah backlinknya. Kita uji. Apakah backlink ini. Bisa langsung menuju ke blogspot saya. Saya klik di sini. Dan memang benar. Blogspot saya terbuka. Dari myspace. Dari myspace. Artinya. Saya sudah mendapatkan referensi. Kalau bahasa Indonesia nya ya. Saya sudah mendapatkan referensi dari myspace. Untuk blogspot saya. Bahasa yang lebih. Ini ya. Dari untuk SEO nya. Website saya. Sudah mendapatkan backlink. Dari myspace. Sekarang. Waktunya tinggal. Melakukan rebacklink. Untuk. Profil saya. Yang ada di myspace. Demikian ya. Informasi yang. Sangat singkat. Bagaimana caranya. Menanam backlink. Di myspace. Masih banyak lagi. Situs-situs yang bagus. Yang akan kita tanam backlink. Dengan cara. Menanam backlink. Sebanyak-banyaknya. Di situs yang ada. Di dunia ini. Dan pastinya. Dari semua situs kita. Lakukan rebacklink. Sekali lagi. Dengan menggunakan. GSS Search Engine Ranker. Hal ini akan mengakibatkan. Situs kita. Blogspot. Wordpress. Maupun YouTube channel yang kita miliki. Memiliki otoritas yang lebih baik. Lebih bagus. Pastinya. Menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Bagi kita semuanya. Tetap semangat. Silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.